Belasan Bacalek Nasdem meneriakan Anis Baswedan dan Nasdem kalan di Pilpres 2024. Long March itu mereka gaungkan saat melakukan aksi protes bakar bendera imbas duet Anis Cakimin di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Senin, 4 Agustus 2023. Abdul Roshid Arshad, salah seorang peserta langsung mengatakan bahwa ia tak lagi menjadi Bacalek Partai Nasdem setelah partainya memilih ketum PKS Muhaymin Iskandar alias Cakimin sebagai cawapres Anis. Hal itu dilakukan karena Roshid kecewa dengan keputusan pimpinan Partai Nasdem. Ia bersama peserta aksi lain membakar atribut Partai Nasdem. Aksi mereka diawali dengan Long March atau berjalan dari titik awal Jalan Tipar Cakung hingga ke Pasar Kalimalang Cakung. Mereka membawa banner yang berisikan tulisan aspirasi penolakan keras terhadap keputusan pimpinan Partai Nasdem memilih Muhaymin Iskandar selaku ketum PKB sebagai Bacapres mendampingi Bacapres Anis Baswedan di pemilu 2024. Sepanjang perjalanan, mereka nampak mencopot beberapa atribut bendera Partai Nasdem yang terpasang di beberapa ruko. Sesampainya di Pasar Kalimalang Cakung, atribut bendera Partai Nasdem yang mereka bawa diletakkan di jalanan. Berikut juga beserta kaos Partai Nasdem bergambar wajah Anis Baswedan yang mereka kenakan. Semua itu mereka letakkan di jalanan lalu disirami bensin dan dibakar. Sebelumnya Abdul Rashid Arsyad pernah mendeklarasikan untuk menangkan Partai Nasdem dan Anis Baswedan di Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu, 8 Juli 2023. Ketua Umum Komite Pedagang Pasar, KPP, turut mengundang ribuan pedangan dan warga Cakung. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!